Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Palu Saragapura Edisi hari Sabtu 14 Agustus 2021 Hari ini Gresemesta merayakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe Seorang imam dan martir Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak yang Maha Pengasih Dengan kekuatanmu Santo Maximilianus Maria Kolbe Telah menghadapi derita martir Dan mengorbankan nyawa Demi kehidupan seorang Saudara dalam Kristus Pandanglah kelimaan kami Dan berilah kami kekuatan Agar dengan menjadi saksi kebenaran Dan cinta kasihmu dalam hidup dan mati kami Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Semua Sabdamu yang hendak kami dengar Dan kami merenungkan untuk mengawali hari yang baru ini Semakin mengarahkan kami untuk setia kepadamu Sebagai mana yang telah ditunjukkan oleh martirmu Santo Maximilianus Maria Kolbe Semoga semangat hidup Santo Maximilianus Maria Kolbe Juga semakin menjiwai kehidupan kami Sebagai murid-muridmu yang hidup di saman sekarang Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para Saudara dan Saudari Yang Tuhan cintai Sabratukan yang hendak kita dengar Dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Matius Pasal 19 Ayat 13 sampai 15 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus Menurut Santo Matius Sekali peristiwa Sekali peristiwa Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka Dan mendoakan mereka Akan tetapi Murid-muridnya memarahi orang-orang itu Tetapi Yesus berkata Biarkanlah anak-anak itu Janganlah menghalang-halangi mereka Datang kepada aku Sebab orang-orang yang seperti itulah Yang punya kerajaan surga Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka Dan kemudian ia berangkat dari situ Demikianlah Sabda Tuhan Pada saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Anak kecil itu Bisa Bertingkah lucu Dan menyenangkan Tetapi Kadang mereka bisa mengganggu Dan menyingkilkan Cinta dan perhatian Yang dicurahkan kepada mereka Acapkali Menuntut banyak kesebaran Bila para murid Yesus Memerahi anak-anak yang datang Mendikati Yesus Boleh jadi Karena mereka kehabisan kesebaran Dan menganggap Anak-anak sebagai pengganggu saja Namun Yesus mengingatkan Para murid Bahwa Kerajaan Allah itu Tidak ditujukan Hanya kepada mereka Yang telah dewasa Dapat berpikir sendiri Dan hidup tertib Kerajaan Allah Juga ditujukan Kepada mereka yang kecil Kekanak-kanakan Belum bisa berpikir Mandiri Dan mungkin Kehadirannya Mengganggu Allah Tidak beli kasih Tetapi sengaja Memberi perhatian Ekstra Kepada mereka yang lemah Dan lebih Memerlukan cinta Serta perhatian Para saudara-saudari Yang Tuhan cintai Bersikap adil Bagi Allah Tidak berarti Memperlakukan semua orang Secara sama Rata Begitu saja Tetapi Masing-masing Diperlakukan Seturut kondisi Dan Kebutuhannya Bangsa Israel Seringkali Bertingkah Laku Seperti Kanak-kanak Mudah Tergoda Mencari Nikmat Sesat Sehingga Sangat mudah Pula Merengek Kesakitan Bila harus Menanggung Kesukaran Maka Kerap Tidak tertib Mereka Kerap Tidak tertib Mengikuti Perintah Allah Mudah lupa Atau ingkar janji Lalu Menyembah Allah lain Yaitu Allah Yang membuat Kenikmatan Sesuai Harapan Mereka sendiri Namun Allah Tidak pernah Meninggalkan Mereka Allah Tidak pernah Menghukum Mereka Allah Mengasihi Dengan Kesebaran Dan Keadilan Ia tahu Kapan Harus Menghukum Dan Memberi Didikan Tiap Kali Ia Membahari Perjanjian Dengan Mereka Dan Tajimu Mengingatkan Sekarang Jauhkanlah Allah Asing Yang Ada Ditinggalkan Kamu Dan Condongkanlah Hatimu Kepada Tuhan Allah Israel Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Gambaran Hidup Yang Tidak Setia Dari Orang Israel Adalah Juga Merupakan Gambaran Hidup Dari Kita Sebagai Murid Murid Yesus Umat Allah Israel Baru Yang Hidup Disaman Sekarang Allah Dalam Membebaskan Kita Dari Perbudakan Tanah Mesir Lambang Perbudakan Dosa Yang Mengutus Musa Baru Yaitu Yesus Untuk Membebaskan Kita Dari Dosa Yang Menuntun Kita Kepada Rumput Yang Hijau Kepada Sumber Sumber Air Yang Jernih Namun Terkadang Dalam Kidupan Kita Kita Lebih Suka Untuk Lari Dalam Pelukan Dunia Daripada Lari Dalam Pelukan Kasih Alam Terkadang Kita Melupakan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Terkadang Kita Ingat Janji Akan Apa Yang Telah Kita Janjikan Kepada Tuhan Apakah Tuhan Pernama Hukum Kita Tidak Allah Dengan Penuh Sabar Dan Penuh Kasih Setia Dengan Penuh Cinta Menunggu Kita Dengan Penuh Kesebaran Agar Kita Kembali Ke Jalan Yang Benar Allah Dengan Segala Kelimutan Hatinya Tetap Merangkul Kita Bila Mana Kita Mau Kembali Ke Jalan Yang Benar Ia Ibarat Corong Bapak Yang Merangkul Setiap Anak-anaknya Yang Limah Tak Berdaya Agar Anak-anaknya Itu Luput Dari Marah Bahaya Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Oleh Karena Itu Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Mari Kita Selalu Mengandalkan Tuhan Dalam Seluruh Kehidupan Kita Seperti Seorang Anak Kecil Yang Selalu Mempercayakan Seluruh Hidupnya Kedalam Belas Kasian Orang Tuanya Maka Demikian Juga Kita Sebagai Anak-anak Kecil Yang Tidak Berdaya Di Hadapan Tuhan Kita Menyerahkan Seluruh Ketergantungan Kita Hidup Kita Kedalam Rangkusan Dan Kasih Penyelinggaran Dari Allah Bapak Kita Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Semoga Permenungan Saya Untuk Mengawali Hari Hari Yang Baru Ini Semakin Menghantar Kita Untuk Menjadi Murid-Murid Yesus Yang Semakin Sejati Di Saman Sekarang Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Sari Tuhan Terima kasih.